Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo Ini mau membahas soal keluh kesah baca buku ya Jadi hobi saya adalah membaca buku dan saya baru saja menamatkan buku Nah ini nih bukunya aja begini ya Ntar, dipasang dulu sampulnya Dipasang dulu sampulnya Nanti baru dibuka lagi ya Nah, bentar ya Karena sampulnya berdebu Saya taruh gitu aja Jadi ini, nah Dari selesai baca buku ini Michael Lewis, Going Infinite The Rise and Fall, A New Tycoon Nah ini sampulnya baru saya pasang tadi Dibukaan lagi Kalau hanya gini aja gak seru ya bukunya Hanya biru aja gak seru Tapi kalau ada judulnya seru Ini ada sleevesnya Ada macam-macam ya Wah ini pusing banget bacanya Nah Kalau kesah saya membaca buku itu gini Ada buku yang saya baca Baru misalnya tiga halaman Berhenti mikir dulu Segala macam gitu ya Karena kontennya saya udah tahu ya Bukan udah tahu itu Tapi ada kontennya itu Background dari kontennya itu saya udah tahu Sehingga ada beberapa hal yang kemudian Ada pencerahan baru yang membuat saya berpikir Hmm Sebentar-bentar saya mikir dulu ya Hmm gitu ya Satu itu Ada juga yang saya berhenti karena mikir dulu Ini maksudnya gimana sih ya Mikir gitu ada yang buku itu Ada buku yang saya banyak hal yang tidak saya mengerti Ya ada banyak yang tidak saya mengerti Ini termasuk si Buku ini termasuk Yang tidak saya mengerti ya Jadi ada banyak yang tidak saya mengerti di dalam buku ini Salah satunya ini Nah maksudnya gimana? Jadi kalau saya tidak mengerti Bukunya saya baca dengan cepat Jadi saya baca aja Sat kebut aja gitu ya Baca cepat Nah nanti harapan sih Setelah selesai Baru ngerti tadi bagian depannya apa Dibaca ulang Tapi selalu gak kejadian Karena baca ulang itu Jarang untuk buku yang biasanya Ya biasa bagus pun ya Jarang saya baca ulang Kecuali super-super bagus dan sangat Saya pengen baca ulang Ada berapa ya yang saya baca ulang Tapi umumnya tidak Nah Yang kayak gini tuh Sebelnya tuh gini Jadi saya baca Oh saya baru ngerti Misalnya disitu ada Cerita tentang Utilitarianism gitu ya Oh iya gitu Tapi setelah saya search Saya bacanya Oh iya tadi definisinya dia tuh Tentang itu apa Atau Effective altruism Itu apa sih Oh iya Dibaca itu Oh iya Tapi saya mau balik lagi ke depan Nah Jadi buku ini bercerita tentang Sam Bankman Fried yang Lagi rame ya Soal FTX Segala macem gitu-gitu ya Kejatuhan Crypto Crypto exchange-nya Nah ini ingin memahami Apa itu Apa kejadiannya Gimana Orang ini siapa ya Si Sam ini Gimana gitu Jadi melihat dari kacamatanya Mencoba dari kacamatanya Si Sam Begitu Tapi banyak hal yang Tidak dimengertinya Jadi gitu lah Jadi balas Ini Nah Yang saya cari tuh Sebetulnya adalah Versi singkat dari ini ya Tulisan versi singkat Yang poin-poinnya Jadi saya mungkin harus membuat PowerPoint ya Untuk membuatnya menjadi Lebih singkat Nah kita lihat lah ya Gimana PowerPointnya Pas lagi membuat PowerPointnya itu Saya lagi Mikir ya Ini Misalnya Oh iya ya Ini apa ya Misalnya saya tadi Baca tentang Dia tadinya Sekolahnya dimana sih Oh iya Tadinya saya baca Udah lupa lagi ya Sebelum ke MIT Dia sekolahnya dimana Orang tuanya Namanya siapa Oh iya ya Nanti Jadi ketika Ketika baca itu kan Saya baca terus Baru nanti Oh iya Baru Kebaca Oh iya Nanti Joe Bankman Itu siapa Ngajarnya apa Di Stanfordnya Gitu-gitu Oh iya Oh iya nanti Baca ulang Nah reportnya Lalu dibaca ulang Itu saya gak tau Di halaman berapa Jadi Biasanya Kalau yang kayak gitu Yaudah saya cari di internet aja Jadi saya tidak membaca ulang Karena susah lagi ya Nge-search di bagian bukunya Itu bagian mana Enaknya Kalau buku fisik ini Sebetulnya Dulunya saya tandain Jadi itu di kertasnya Saya oret-oret Tandain Ini oh iya Atau Kalau bukunya dulu Yang ini Tidak terlalu bagus Jadi saya bisa Saya stabilo Kalau di bukunya bagus Sayang kalau di stabilo Ini hardcover Sayang kalau di stabilo Jadi bukunya saya buat Supaya tetap bagus ya Pristine Kualitasnya bagus Tapi sayang ya Harusnya itu Saya tandain Oh iya ini Poin penting Yang mungkin saya akan gunakan Di dalam materi presentasi saya Kalau saya mau cerita tentang itu Gitu ya Jadi inilah sebetulnya Adanya kebutuhan tim Yang melakukan riset Jadi kalau ada beberapa orang Yang melakukan riset Di belakang saya Kan saya bisa nanya Eh misalnya tadi ya Orang tuanya Sam Bank Manfred itu Siapa sih Ini ini Oh iya pak ini gini Ntar-tar saya cek dulu pak Ini gini gini ya Jadi ada tim yang melakukan gitu Kalau enggak Saya yang harus go through lagi ya Harus memeriksa lagi Buku itu Anyway Itu dulu ya Kulus kesahnya Nah untuk menuliskan ini Sekarang bagi saya Lebih mudah Ngomong gini ya Daripada saya menuliskannya di blog Kalau dulu saya tuliskan ini di blog Kalau sekarang blog itu Harus lebih terstruktur Jadi kalau blognya Tidak terstruktur Tidak dimaafkan Susulit untuk dimaafkan Karena kan harusnya Bisa di edit lagi Kalau video Saya bisa Bisa minta Dimaafkan ya Karena susah lagi Saya ngedit-ngedit kayak gini ya Jadi saya berbicara Apa adanya Nah yang kayak gini tuh Harusnya saya masukkan Kedalam video Di belakang layar Atau video yang Katanya nih Bagusnya kayak gini tuh Untuk member ya Jadi behind the scene Atau Apalagi akses Atau apapun ya Tapi enggak lah ya Ini ada orang bilang Pak Budi tolong Ini ya buat membership Di Youtube-nya Nanti dulu saya pikir Pusing lagi ya Isunya masih banyak lagi ya Ini dulu kesah terhadap buku ya Terhadap membaca buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!